Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa dan harapan saya semoga saudaraku yang menyimak video ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan resekinya, diampuni dosanya, dan dipanjankan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah amalan yang lebih besar pahalanya, dibanding dengan sholat tahajud. Sholat tahajud menempati posisi penting dibanding dengan sholat sunnah lainnya, dan selama ini banyak yang mengira, bahwa sholat tahajud merupakan amalan dengan pahala yang paling tinggi, dikarenakan sulit untuk dikerjakannya, dan banyak sekali orang-orang yang malas untuk menyentuh air, ketika ia bangun tidur. Namun ternyata ada beberapa amalan, yang memiliki pahala menyamai dengan sholat tahajud bahkan melebihinya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai selesai, agar kalian tidak salah faham. Namun sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol subscribe, dan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sahabat Beriman Yang Dirahmati Allah Dalam masalah sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala berseru dalam surat Al-Isra'u ayat 79, dan pada sebahagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Berdasarkan isi dari ayat ini, di antara pahala sholat tahajud, yaitu akan diangkat ke tempat yang terpuji. Tentang masalah tempat yang terpuji ini, Syenawawi Banten dalam tafsir Munir beliau mengutip sebuah hadit nabi, yang bersumber dari Imam Abu Hurairah, dan beliau bersabda, bahwa kedudukan yang terpuji yaitu ketika aku diberi izin untuk memberi syafaat bagi umatku, dan itu artinya, seseorang yang melaksanakan sholat tahajud, maka insya Allah kelak akan memperoleh syafaat dari nabi Muhammad s.a.w. Dan pendapat ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh pengarang tafsir jala lain, bahwa makna tempat yang terpuji adalah, sesungguhnya nabi Muhammad s.a.w. diberikan kedudukan untuk memberi syafaat. Dan tak hanya itu saja, di akhirat kelak nanti, nabi juga dipuji-puji oleh semua manusia sejak masa terdahulu, hingga masa yang paling akhir. Secara tekstualnya, atau sasaran dari perintah untuk melaksanakan tahajud itu berlaku khusus, yakni untuk Rasulullah s.a.w. Namun seperti lazimnya dalam perintah Allah yang lainnya, sholat tahajud juga berlaku secara umum, yaitu untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan itu artinya, siapapun yang melaksanakan sholat tahajud, maka ia akan mendapatkan tempat yang terpuji. Selain itu keutamaan dari sholat tahajud juga, banyak sekali tertuang di berbagai hadis nabi. Namun walaupun sholat tahajud ini sangat istimewa, ternyata ada amalan lain yang lebih mudah daripada bangun malam, akan tetapi tetap mendapatkan pahala setara sholat tahajud. Keinginan untuk tidur biasanya dipengaruhi secara alami oleh manusia, ada yang tertidur akibat karena kelelahan, ada yang karena memang sudah waktunya tidur, dan ada juga yang ketiduran karena alasan lainnya. Namun menurut Gusbaha beliau mengatakan, bahwa ketika tertidur di waktu tertentu, maka orang yang mengalaminya itu sangat beruntung, karena ada waktu yang sangat baik ketika seseorang tertidur, dan pahalannya bisa setara sholat tahajud, dan bahkan dosanya akan diampuni oleh Allah, hingga bisa memperoleh ridho Allah SWT. Dan jika seseorang tertidur di waktu ini, maka cukup diniatkan untuk menghindari perbuatan maksiat, maka meski tidak dapat melaksanakan sholat tahajud misalnya, dan memilih untuk tidur setelah isya, akan tetapi ia sudah berniat untuk meninggalkan maksiat, dan kemudian ia bangun ketika waktu subuh. Dan dengan hanya tidur saja, dengan niat untuk menghindari perbuatan maksiat saja, itu sudah termasuk orang yang beruntung, dan pahalannya setara dengan sholat tahajud. Selain itu menurut Gusbaha beliau mengatakan, bahwa masih ada amalan-amalan sunnah lainnya, yang pahalannya sama dengan 4 rokaat sholat tahajud. Ada pun amalan yang dimaksud di sini adalah, yaitu sholat sunnah 4 rokaat sebelum sholat duhur, atau sering disebut dengan kobliyah duhur. Sebagaimana telah disebutkan dalam riwayat Imam Tobroni, bahwa barang siapa yang melakukan sholat sunnah 4 rokaat sebelum sholat duhur, maka seakan-akan orang tersebut, sudah melakukan sholat tahajud 4 rokaat pada malam hari. Bahkan Gusbaha telah menerangkan, bahwa sholat sunnah 4 rokaat sebelum duhur, selain pahalannya setara dengan sholat tahajud, ternyata pahala sholat ini juga, setara dengan orang yang mendapat lailatul kodar pada bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu, bila seseorang tidak mampu bangun tahajud, maka cukup dia kerjakan 4 rokaat sholat sunnah kobliyah duhur, maka pahalannya setara dengan sholat tahajud. Bahkan menurut Syekh Ali beliau mengatakan, bahwa ada amalan yang bisa dikerjakan saat bangun tidur, dan akan mendapatkan pahala setara sholat tahajud. Dan bahkan Syekh Ali menyarankan kepada kita, agar tidak melewatkan amalan ini di saat bangun tidur. Adapun amalan yang dimaksud beliau adalah, berangkat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Dan menurut beliau, apabila seseorang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, maka pahalannya setara dengan sholat tahajud di sepanjang malam. Sehingga dari sini bisa kita ketahui, bahwa pahala dari amalan sunnah ini begitu sangat besar sekali. Bahkan menurut Ustadz Adi Hidayat beliau mengungkapi, bahwa ada lagi amalan yang pahalannya sangat besar sekali, bahkan tidak tanggung-tanggung, pahala seseorang yang mengerjakan amalan tersebut, itu setara dengan sholat tahajud satu tahun penuh. Adapun amalan yang dimaksud oleh Ustadz Adi Hidayat ini, juga didukung oleh hadit yang menurut beliau hadisnya Sohi, dan waktu mengerjakan amalan ini cukup satu minggu sekali, yaitu pada hari Jumat saja. Dan amalan yang dimaksud oleh beliau, yaitu mandi dengan sempurna sebelum melaksanakan sholat Jumat. Sebagian banyak orang ada yang mengira, bahwa hadis ini hanya menyarankan suami istri, untuk berhubungan di malam Jumat saja, padahal menurut Ustadz Adi Hidayat, yang paling tepat dari isi hadis ini adalah, bila ada seorang suami istri yang punya hasrat di hari Jumat, maka itu diperbolehkan, dan lalu setelah itu mandi besar, dan kemudian melaksanakan sholat Jumat. Namun apabila seseorang tidak punya hasrat pada hari itu, maka boleh hanya melakukan mandi saja dengan sempurna, lalu ia melaksanakan sholat Jumat. Bahkan menurut Ustadz Fahmi Nurbaid beliau menerangkan, jika seseorang merasa sulit, atau malas bangun malam untuk melakukan sholat tahajud, maka ada amalan yang bisa mendapatkan seperti pahala sholat tahajud, yaitu dengan menafkahi para janda. Seperti dalam sebuah hadis dari Imam Abu Hurairah, bahwa Nabi S.A.W. telah bersabda, seseorang yang berusaha memenuhi kebutuhan seorang janda, dan juga orang-orang miskin, maka pahalanya seperti mujahid visabilillah, atau seperti orang yang rajin puasa di siang hari, dan rajin sholat tahajud di malam hari. Dan pahala ini sangat luar biasa sekali, maka bagi siapapun yang ingin mendapatkan pahala jihad, maka bisa dengan melakukan amalan ini. Seperti yang dijelaskan di dalam Sarah Kitab Sohibu Hori, bahwa barang siapa yang tidak mampu untuk berjihad di jalan Allah, dan tidak mampu rajin melakukan sholat tahajud, atau melakukan puasa di siang hari, maka hendaknya ia praktekkan hadit ini, yaitu dengan berusaha memenuhi kebutuhan hidup seorang janda yang tidak mampu, dan juga orang-orang miskin. Namun perlu digarisbawahi, bahwa hadit ini memotivasi kita untuk menafkahi, atau membantu janda yang tidak mampu, bukan dengan menikahi janda. Meskipun memang bisa juga amal baik seorang lelaki itu, bisa ditunjukkan dalam bentuk menikahi janda, jika hal itu memungkinkan. Bahkan menurut Kiai Haji Dawam Walim beliau mengatakan, yang dihususkan bagi kaum muslimah yang sudah bersuami, maka ketahuilah bahwa setiap wanita muslimah, itu paling mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada salah satu amalan yang mudah bagi seorang muslimah, yaitu jika muslimah tersebut tidak dalam keadaan haid, apabila ia hendak tidur, maka ia hendaknya berwudu terlebih dahulu, dan ia kemudian menggunakan wangi-wamian, lalu setelah itu ia memakai baju yang siap tempur, atau baju yang tipis juga nerawang, dan lebih bagus lagi jika tanpa pakai busana. Dan beliau mengatakan, bahwa istri yang tidur tanpa busana dengan suaminya, maka pahalanya lebih besar daripada sholat tahajud semalaman. Jika seorang wanita masih gadis, maka ia wajib untuk jual mahal ke pria manapun, namun ketika ia sudah bersuami, maka ia hendaknya harus selalu siap tempur, dan selalu obral diri kepada sang suami. Dan dengan begitu ia akan mendapatkan pahala yang besar dan berlipat-lipat, karena ia sudah berani untuk mengalahkan egonya sendiri. Dan wanita yang demikian itu, maka ia akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada mengerjakan sholat tahajud. Karena perlu kita ingat, bahwa sholat tahajud hanyalah amalan sunnah, meskipun kita lakukan dalam semalaman, namun menyiapkan diri untuk suami, dan juga melayani suami dengan sebaik-baiknya, itu hukumnya adalah wajib. Dan tentunya jika amalan wajib, maka pahalanya pun akan lebih besar daripada amalan sunnah. Bahkan di dalam sebuah hadit sohi, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda. Yang artinya, tidak halal bagi seorang istri, apabila seorang wanita itu berpuasa sunnah, tanpa ada izin sang suami, sedangkan suaminya sedang berada di rumah. Dan dari dalil ini dapat kita ketahui, bahwa puasa sunnahnya seorang istri, dengan tujuan agar mendapatkan pahala, namun karena tanpa izin dari sang suami, ia malah mendapatkan dosa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa amalan yang pahalanya setara dengan sholat tahajud, dan bahkan ada yang lebih dari sholat tahajud. Namun meskipun begitu, bukan berarti kita harus memilih atau meninggalkan salah satunya, karena semakin banyak amal soleh yang kita perbuat, maka akan semakin banyak pula pahala yang akan kita dapat. Semoga video ini bisa bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.